Sri Lanka merupakan salah satu negara yang multikultural yang ada di benua Asia Dan merupakan salah satu negara yang memiliki ibu kota negara lebih dari satu Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Sri Lanka Sri Lanka adalah sebuah negara pulau yang terletak di benua Asia Tepatnya berada di bagian Asia Selatan Sri Lanka secara astronomis berbatasan laut dengan India di sebelah barat laut dan utaranya Sedangkan di sebelah barat dayanya berbatasan dengan negara Maladewa Negara yang berada di utara samudera India dan di sebelah tenggara India ini Memiliki nama lengkap Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka sejak tahun 1972 Setelah sebelumnya Sri Lanka dikenal dengan nama Ceylon Sri Lanka memiliki luas wilayah sebesar 65.610 km persegi Dengan jumlah penduduk sebanyak 22.409.381 jiwa Mayoritas penduduknya adalah etnis Sinhala yaitu dengan persentase 74.9% Kemudian ada juga etnis Tamil Sri Lanka yaitu dengan persentase 11.2% Dan etnis more Sri Lanka dengan persentase 9.2% Sri Lanka memiliki dua bahasa resmi dan juga bahasa nasional Kedua bahasa tersebut adalah bahasa Sinhala dan bahasa Tamil Sedangkan bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pemerintahan, pendidikan, ilmiah, dan komersil Sistem pemerintahan yang dianud oleh negara Sri Lanka adalah sistem pemerintahan Republik Presidensial Yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden Yang menjabat untuk masa jabatan 5 tahun Sedangkan Presiden Sri Lanka dipilih secara langsung oleh rakyat Dalam pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali Sri Lanka sendiri memiliki dua ibu kota Yaitu ibu kota komersil yang berada di kota Kolombo Dan ibu kota administratif yang berada di kota Sri Jayawardene Pura, Kote Mayoritas penduduk yang ada di negara Sri Lanka ialah menganut agama Buddha Yaitu dengan populasi 14.455.980 jiwa Atau dengan persentase 69,3% Kemudian ada juga yang menganut agama Hindu Yaitu dengan populasi 2.836.960 jiwa Atau dengan persentase 13,6% Lalu ada juga yang menganut agama Islam Yaitu dengan populasi 2.044.280 jiwa Atau dengan persentase 9,8% Dan yang terakhir ada juga yang menganut agama Kristen Yaitu dengan populasi 1.522.780 jiwa Atau dengan persentase 7,3% Letak negara Sri Lanka yang berada di jalan samudera antara Afrika Timur dan Asia Selatan Membuat negeri ini sebagai suatu tempat pemberhentian alami bagi para pedagang Bangsa Yunani kuno dan orang Arab pada abad ke-8 telah mengenal wilayah ini Sedangkan Marco Polo pernah singgah di sana pada tahun 1293 Namun, orang Eropa yang pertama kali menduduki Sri Lanka adalah bangsa Portugis Yang mendarat pada tahun 1505 Sambil menyebarkan agama Katolik di wilayah ini Dan pada tahun 1658 Orang Portugis diusir keluar oleh bangsa Belanda Yang menyebarkan agama Protestan Dan memperkenalkan hukum Romawi Belanda Dan pada akhir abad ke-18 Kedudukan Belanda diancam oleh negara Inggris Yang menguasai pelabuhan Trincomale dan Kolombo Selama beberapa waktu Negara Sri Lanka berada di bawah kekuasaan perusahaan Hindia Timur Inggris Dan baru pada tahun 1802 menjadi koloni Inggris Dan pada tahun 1815 Seluruh negara Sri Lanka berada di bawah kekuasaan Inggris Dan tetap di bawah Inggris hingga tahun 1948 Yaitu saat negeri ini menjadi sebuah negara yang merdeka Sedangkan nama Sailan Yaitu nama yang sudah lama dikenal di negara ini Dihapuskan pada tahun 1972 Sedangkan kosa kata bahasa Sinhala kuno Sri Lanka Yang berarti tanah yang gilang gemilang Tetap dipakai di wilayah ini Setelah bertahun-tahun negara Sri Lanka memperoleh kemerdekaannya Negara ini dilanda berbagai krisis ekonomi dan politik Harga dunia untuk tanaman pokoknya seperti teh, karet, dan kelapa Sering naik turun sehingga harus berpaling ke negara lain untuk mendapatkan bantuan luar negeri Dan pada tahun 1959 Perdana Menteri Solomon West Redway Dias Bandara Naike terbunuh Dan akhirnya digantikan oleh istrinya Sirimavo Bandara Naike Yang kemudian menggantikannya pada tahun berikutnya Dan menjadi Perdana Menteri Wanita pertama yang ada di dunia Kemudian masalah yang paling sulit yang dihadapi di negara ini Ialah mengenai 1 juta orang keturunan India Yang memasuki negara Sri Lanka pada awal abad ke-19 Untuk bekerja di berbagai perkebunan Usaha untuk menentukan jumlah orang asli India Yang akan diterima kembali oleh negara India Dan diberi ke warga negaraan India Serta jumlah yang akan tetap tinggal Dan diberi status ke warga negaraan Merupakan pokok perundingan panjang dan sulit hingga tahun 1964 Akhirnya diberikan status ke warga negaraan Sri Lanka Kepada banyak dari mereka Dan India juga memulangkan sebagian besar dari mereka ke negara India Sedangkan status sisanya pada akhirnya diputuskan pada tahun 1974 Dan separuh di antara mereka pulang ke India Dan separuh lagi diberikan ke warga negaraan Sri Lanka Hubungan antara suku Sinhala dan suku Tamil Telah menjadi sumber sengketa parah di negeri ini Yang pada mulanya hanyalah pertikaian tentang masalah bahasa Selama kekuasaan Inggris Bahasa Inggris merupakan bahasa resmi di negara Sri Lanka Ketika bahasa Sinhala dinyatakan sebagai bahasa resmi pada tahun 1956 Suku Tamil merasa keberatan Kini status bahasa Tamil dan bahasa Sinhala Merupakan bahasa nasional Tetapi bahasa Sinhala tetap sebagai bahasa resmi di negara Sri Lanka Hubungan antara kedua suku itu semakin memburuk di akhir tahun 1970-an Ketika kaum separatis Tamil yang menuntut negara bagian Tamil yang merdeka Dan melancarkan kampanye teroris melawan pemerintah Dan beberapa suku Sinhala membalas dengan menyerang suku Tamil Kekerasan ini semakin meluas pada tahun 1980-an Sehingga pemerintah mengumumkan bahwa negara dalam keadaan darurat Terima kasih